Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya Lisa gimana kabarnya teman-teman semuanya aku harap teman-teman semuanya sehat-sehat selalu ya oh ya teman-teman di video kali ini aku ingin menceritakan tentang pekerjaan aku di Taiwan sini ya teman-teman tentang pekerjaan aku yang membuat aku dulu itu tidak betah kerja di sini ya teman-teman yang paling utama selain tentang majikan aku masih ada hal lain yang sangat membuat aku tidak betah kerja di sini tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman yang belum subscribe tekan loncengnya dan jangan lupa like-nya ya teman-teman terima kasih yang sudah subscribe nah kita mulai ceritanya teman-teman di sini kalau masalah kerja itu di Taiwan semua sama aku rasa semuanya sama ya teman-teman namanya kerja cari duit pasti susah ya teman-teman apalagi kerja di luar negeri jadi teman-teman yang belum mengalami tentu tidak tahu tentang hal ini ya selain majikan aku yang depresi dan dia mempunyai asma dia itu mempunyai depresi berat kadang-kadang kalau dia marah itu dia bertengkar sama anaknya dia itu pasti mabuk dan minum obat tidur segenggam ya dia itu mesti pengen mati gitu ya pengen bunuh diri gitu nah selain itu aku itu punya cerita yang sangat menyeramkan ya tentang pekerjaan aku di sini awalnya dulu awal aku kerja di sini hari pertama kerja di sini ya karena majikan aku itu memberikan peraturan kalau tidur tidak boleh memakai lampu jadi satu rumah ini tidak ada lampu satu pun semuanya dimatikan gitu ya cuma ada cahaya dari luar kesorotan cahaya dari luar gitu aku ya manut aturan ya teman-teman aku malam itu ya tidak punya pikiran takut atau apa ya karena keadaannya kan terang-benderang ya maksudnya rumahnya itu sepertinya terang gitu jadi malam aku tidur ya tidak pakai lampu saya matikan lampu-lampu ini ya jadi gelap cuma ada cahaya dari luar gitu sedangkan jendela saya yang ini jendela saya yang itu yang kecil ini kan dulu itu dibuka teman-teman malam siang malam ini dibuka terus ini kan jendela ini dibuka terus gitu ya jadi waktu aku tidur itu dibuka terus jendela jendela yang besar itu kalau tidur ditutup ya tapi kalau kalau siang gini dibuka gitu terus tiba waktunya tidur itu ya teman-teman eh sebentar sebelum tidur itu aku kan mesti micit majikanku dulu di sofa sana ya teman-teman di sofa di sofa dekat TV itu itu aku pasti lampu kamarku ini kalau gak ada orangnya kan dimatikan jadi cuma ruang tamu aja yang dinyalakan ya kalau malam terus waktu aku micit itu aku merasa kayak di kamarku itu kayak ada sesuatu yang menunggu gitu kayak ada orang yang menunggu gitu ya tapi cuma aku mikirnya ah itu paling perasaanku saja gitu ya terus tiba waktu jam 10 malam jam 10 malam itu kan mesti aku waktu aku untuk istirahat tidur ya majikan aku juga tidur di kamarnya sendiri terus aku tidur di kamar aku sendiri sini ya lampunya otomatis aku matikan terus aku tidur ya selimutan gitu tapi tiap malam itu selalu apa namanya kayak ada yang datang di kamar aku gitu ya padahal kan ini pintunya kan ditutup saya kunci dari dalam ya terus cendela itu kan ada besinya itu juga saya tutupkan yang besar itu itu kelihatan kan yang di belakang itu terus yang kecil ini cuma yang kecil ini yang dibuka ya tapi kan ada tirainya itu gak mungkin kan orang lewat situ kan ini kan lantai 4 gak mungkin sama sekali terus waktu tidur itu kayak ada orang gitu ya pasti tiap hari itu kayak kalau aku diranjang gitu ya diranjang gitu aku tidur di sebelah sana gitu dekat tembok gitu ya gitu kayak di sebelahku itu kayak ada orang yang naik rancang gitu mak kereket gitu ya kayak kepenet gitu lah kepenet gitu lah ranjangnya kayak kepenet kayak ada orang naik rancang gitu lah kereket gitu tapi tak toleh itu gak ada apa-apa ya karena keadaan malam gelapnya gak kelihatan tapi gak ada apa-apa tapi setelah aku tidur ya aku seperti kayak bermimpi gitu bermimpi tiap hari aku bermimpi itu seperti ada seorang laki-laki gitu ya datang terus ya pokoknya dalam mimpiku itu selalu bertemu dengan seorang laki-laki terus walaupun gak saling kenal ya kelihatannya kita itu akrab gitu loh terus kayak rangku-rangkulan gitu kayak rangku-rangkulan kayak guyon-guyon bareng gitu tetapi dalam mimpi juga itu tiap hari itu kayaknya itu aku bermimpi ya selama 15 hari gitu mimpi kayak gitu terus teman-teman kan aku jadi heran kan kok tiap hari kok aku mimpi ya mimpi ketemu sama laki-laki gitu yang gak aku kenal aku sama sekali gak pernah melihat laki-laki itu seperti orang asing tapi aku kok akrab sekali gitu terus setelah hari ke-15 aku kan pikiranku kan gak bisa apa namanya terus mikir gitu ya terus aku gak bisa tidur akhirnya dari ke-15 itu aku memang punya niatan aku gak usah tidur ini semalaman gitu ya jam 10 aku mulai baringan ya diranjang terus aku kan aku kan melumah gini ya teman-teman telentang gini ya aku kan kalau tidur kan mesti telentang gini ya kadang kalau miring gini terus melumah gini gitu pas aku melumah gini ya gitu kok anu ya apa kayak jam 2 jam berapa ya itu kalau gak salah sekitar jam setengah 1 malam ya setengah 1 malam itu aku telentang gini ya terus aku kan sama apa kayak mau mejamkan mata gini ya cuma cuma ya punya apa namanya cuma mejam-mejamkan mata gini tapi gak tidur gitu loh pikiran tuh masih masih mikir gitu loh masih mikir-mikir itu apa itu apa gitu masih kepikiran gitu terus setelah aku pura-pura tidur gini kok kayak ada orang yang menindih badanku gini ya terus otomatis kan aku gak bisa bernapas kan langsung aku langsung aku buka mata gini buka mata gitu terus kayak ada sesuatu di atasku gini teman-teman kayak ada sesuatu terus waktu aku buka mata kayak kaget gitu loh kayak orang mendengus-dengus gitu teman-teman kayak orang apa seorang laki-laki bernafsu gitu lah teman-teman ya gitu terus dia langsung melompat turun kesini teman-teman ya karena aku tidur disana ya telentang langsung lompat ke bawah sini karena aku benar-benar seperti melihat bayangan gitu terus karena aku punya hp dulu itu kecil sekali ini ya teman-teman yang dari Indonesia ini itu tak sorotin pakai lampunya ini hp ku ini tak sorot gini ya teman-teman tak sorot gini pakai layarnya ini cuma terlihat punggung sama rambutnya aja teman-teman punggungnya itu enggak pakai baju ya teman-teman punggungnya enggak pakai baju karena keadaan gelap jadi punggungnya terlihat agak hitam terus ini rambutnya ini agak berantakan jegrik-jegrik gini agak panjang ya rambutnya terus aku mau nyalakan ini senternya hp ini ya aku mau nyalakan itunya sudah enggak ada teman-teman sudah masuk ke lantai seperti sudah masuk ke lantai gitu terus aku langsung mikir-mikir itu tadi apa terus aku langsung bangun kan aku langsung bangun terus aku langsung nyalakan ini langsung nyalakan lampu ini ya akhirnya terang kan tak lihat semuanya enggak ada apa-apa teman-teman terus semuanya itu aku tahan teman-teman aku mikir tiap hari gitu teman-teman itu sebenarnya apa gitu sampai suatu hari aku itu ngomong ke majikan aku ya aku enggak betah aku disini aku mau pindah gitu karena waktu itu majikan aku bilang gini nanti malam ada pemadaman listrik gitu terus aku kan kaget ya teman-teman kan aku ya takut eh sebentar gini ya sebelum itu ya aku ngomong ke majikan aku kalau ada itu gitu majikan aku juga enggak percaya terus aku minta kamarku harus ada lampunya akhirnya aku dibelikan lampu kecil itu teman-teman lampu LED kecil buat tidur jadi tiap malam itu sampai apa sampai sekarang aku selalu ada lampu itu buat tidur ya jadi terang ini ruangan aku tetapi bukan cuma itu aja teman-teman ruangan aku sudah terang pakai lampu kecil itu ya tapi tetap aja masih teman-teman masih datang teman-teman masih datang tapi enggak terlihat tapi cuma nyuara gitu ya kadang nyuara-nyuara gitu kadang-kadang apa namanya tembok itu kayak digaruk-garuk gitu terus kayak mukul-mukul apa gitu tapi aku tanya majikanku semalam apa denger sesuatu enggak denger apa-apa majikanku enggak denger cuma aku sendiri yang denger gitu katanya aku itu kebanyakan pikiran katanya aku gila dan segala macam lah majikanku ngomong tapi aku ya tapi beneran aku enggak bohong akhirnya sampai ke agent juga aku bilang agent terus akhirnya majikan aku mencarikan aku sesuatu ya mencarikan aku sebuah apa namanya kayak air gitu ya dari dari tempat dia sembahyangan gitu ya terus dipyok-pyokkan gitu selang beberapa hari itu kayaknya aku itu sudah tidak dihantuin lagi tapi masih merinding-merinding gitu teman-teman sampai sampai akhirnya pas 9 bulan aku mau habis potong gaji ya itu apa namanya majikanku bilang mau pemadaman listrik aku langsung aku enggak bisa aku mau pindah aku gitu loh kenapa iya memang itu masih apa tiap hari masih kesini gitu ya terus enggak tahu ya majikanku akhirnya aku apa itu besok itu hari hari 9 bulan pas aku disini 9 bulan pas habis potong gaji ya besok malam sudah enggak ada teman-teman sampai sampai sekarang tetapi kadang-kadang ya cuma kadang-kadang saja ya aku merasakan agak merinding gitu aja terus dulu itu ada yang aku pernah upload video yang enggak sengaja itu ya aku pas ngerekam di di apa namanya di dapur pas aku lagi sendirian itu pas belajar ngomong nge-vlog gitu ya tiba-tiba itunya kan muncul ya enggak sengaja terekam kameraku kan bayangan itu kan kan sebenarnya itu kan aslinya aku merinding ya tapi aku cuma ya pura-pura enggak ada apa-apa gitu ya tapi ternyata pas aku nyalakan kamera itunya kan masuk ya ada yang ngomong itu mungkin kecipratan air atau apa itu enggak sama sekali ini kameranya benar-benar apa bersih ya bersih terus lampunya juga terang keadaan jam 2 siang ya jadi keadaan masih terang dan itu bukan musim dingin itu musim panas ya jadi keadaan terang sekali waktu itu jadi ya kayak gitu teman-teman apa namanya kondisi kerjaan aku tempat kerjaan aku seperti itu yang sebenarnya tapi aku masih bertahan teman-teman karena aku mikirnya gini kalau sampai aku pindah malah aku sendiri yang repot jadi kita berdoa saja supaya semuanya akan baik-baik saja gitu kita datang ke sini sehat pulang harus sehat dan selamat ya gitu teman-teman dan apa bawa banyak rejeki gitu banyak apa bawa banyak duit gitu ya karena kita ke sini yang dicari adalah duit ya teman-teman oh ya teman-teman semoga pengalaman aku ini berguna buat teman-teman apa namanya bukan cuma teman-teman saja yang di luar sana yang pekerjaannya itu susah gitu jadi dimana-mana itu pekerja pasti ada kendalanya kalau mau sukses itu pasti ada kendalanya ya teman-teman gak bisa langsung mulus sukses itu gak ada jadi kita harus sabar harus apa ya harus sabar ya super sabar ya menghadapi semua cobaan ya teman-teman semoga teman-temanku yang seperjuangan sama aku yang apa namanya profesinya sama-sama kayak aku tetap sabar menghadapi apa cobaan dalam pekerjaan ya teman-teman dan yakinlah satu saat pasti indah sampai pada waktunya nanti ya teman-teman semoga pulang ke Indonesia bawa kesuksesan bawa bawa uang yang banyak teman-teman ya bukan bawa banyak barang atau baju tapi banyak duit ya teman-teman kalau kita bawa banyak duit di Indonesia kita bisa buat apa saja tapi kalau kita bawa banyak barang atau baju itu untuk apa tidak laku dijual sampai disini dulu sedikit cerita dari aku tentang pekerjaan aku disini semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton wassalam bye bye bye